Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah yang pertama menghadapinya. Ini adalah janji berani dari seorang Ksatria Guardian, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Ksatria Guardian tim harus selalu menjadi yang pertama masuk. Long Hao Shen menyerahkan cahaya beriak dari tangan kirinya ke Yating, dan mengambil Arya Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, tiba-tiba menghentikan larinya di udara. Segera, seluruh tubuhnya memasuki keadaan aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan satu lawan satu, di mana Long Hao Shen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari iblis Jakues pada langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada Arya dari Dewi Cahaya. Pancaran kuat asli pedangnya menghilang, dan sekali lagi berubah menjadi emas gelap. Seiring dengan gerakan mengangkat misterius itu, jika seorang ahli pedang sejati telah hadir, dia pasti akan mengenali pemandangan itu sebagai hal yang mengejutkan dalam sekejap. Apa yang ditunjukkan Long Hao Shen tidak sesederhana menyatu dengan pedangnya, melainkan seperti menyatu dengan alam. Mengumpulkan niat pedang, tanpa membiarkan apapun tersebar, dia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang. Mungkin, dia tidak dapat menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tetapi sejak mendapatkan Arya dari Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat. Pop, kegelapan dan emas gelap bentrok satu sama lain, dan seluruh tubuh Long Hao Shen terguncang, sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia dihentikan dengan dipukul ke tubuh besar Hao Yue. Namun, tombak bayangan itu secara paksa ditolak ke langit. Benar, ini bukan serangan yang bertujuan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, tetapi bertujuan untuk mengirim musuh terbang tinggi. Long Hao Shen bagaimanapun juga hanya pada langkah ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit mana, bagaimanapun juga dia masih hanya seorang ksatria cahaya dari langkah ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan iblis dari langkah ke-8 dengan kekuatan murni adalah hal yang mustahil. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti pemusnahan tirani dengan kekuatannya sendiri. Melihatnya, serangan ini sangat sederhana. Long Hao Shen hanya mengubah lintasan serangan musuh, dan memutuskan hubungan antara niat dan tekniknya. Tetapi apakah sangat mudah untuk melakukannya? Gerakannya dilakukan dengan koordinasi sempurna antara kekuatannya dan niat pedangnya. Namun serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan niat pedangnya dengan skill pertempuran dari zaman kuno yang dipelajari di Menara Kematian. Komandan iblis Jakues itu juga terkejut ketika melihat serangannya sendiri ditolak oleh Long Hao Shen sedemikian rupa. Dia benar-benar tidak mengharapkan ksatria ini dengan fluktuasi energi spiritual yang jauh dari menyamai ksatria lainnya untuk benar-benar mendorongnya kembali. Dan ini saat dia menggunakan teknik cerdik seperti pemusnahan tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang intens, Komandan iblis Jakues meraung sekali lagi, melebarkan sayap di punggungnya. Menginjak tanah, dia meluncurkan serangan kekuatan penuh. Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, pergi untuk pertempuran jarak dekat lebih baik. Dan di bawah pengaruh Tungku Roh Suci, satu-satunya targetnya yang tersedia adalah Long Hao Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memiliki beberapa manfaat yang baik. Ketahanan tubuhnya sekarang jauh lebih baik daripada di masa lalu. Selain itu, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Melebarkan sayap di punggungnya, dan tiba-tiba mengepak, Long Hao Shen menggerakkan tubuhnya sendiri, berlari ke depan. Di punggungnya, Yating dengan nyaman berbalik, berubah menjadi bola cahaya mengejar Long Hao Shen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Hao Shen, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. Keier sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energi Sima Xian berputar-putar di atas kepalanya. Dadanya berkilau ungu, dan mengeluarkan bau hangus. Ini adalah serangan balik dari tungku roh guntur ungu. Wang Yuan Yuan diam-diam menanamkan empat kristal spasial di perisai jiwa ilahi, dan Han Yu memulihkan perisainya, mengambil pedang darah merah liar di kedua tangannya. Mereka sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi iblis dari langkah ke-8 sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di kota besar Jaku West, Long Hao Shen tidak mungkin membuat pilihan ini. Tapi tempat ini berada di hutan belantara, dan jika mereka benar-benar bukan tandingan, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Karena keadaannya seperti ini, mengapa mereka tidak mencoba sekuat tenaga melawan iblis dari langkah ke-8? Hanya seorang semacam ini yang memungkinkan mereka mengukur tingkat kekuatan yang sekarang mereka capai. Dengan raungan liar, komandan iblis Jaku West mengangkat dua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah. Dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didesak ke arah Long Hao Shen, sementara itu, tombak di tangan kanan iblis berubah menjadi segudang sinar hitam, langsung menuju Long Hao Shen. Dengan jarak 10 meter antara komandan iblis Jaku West dan dia, Long Hao Shen segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat benar-benar mengusir elemen cahaya. Selanjutnya, komandan iblis Jaku West itu melepaskan gaya tarik yang kuat, menyeret rekannya ke arahnya. Sikapnya yang kuat dan serangannya yang kuat sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Itu adalah langkah ke-8. Terakhir kali mereka menghadapi iblis bulan pada langkah ke-8, Long Hao Shen telah menggunakan pil peningkat spiritual siam, dan memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi komandan iblis Jaku West dari langkah ke-8 sendirian. Tekanan besar itu sangat mempengaruhi kemauannya, dan ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan, dan penindasan mutlak dari energi spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa energi spiritual Long Hao Shen adalah tipe cahaya paling murni, dia bahkan tidak akan memiliki ide untuk bertarung melawan iblis pada langkah ke-8. Kedua sayap bawahnya mengepak, sedangkan sayap atasnya tetap tidak bergerak. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untungnya menghindari nafas kegelapan yang dilepaskan oleh komandan iblis Jaku West di bawah. Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Shen bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan itu, membentuk satu entitas dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan komandan iblis Jaku West itu bergegas ke arahnya dari segala arah, pedang Arya dari Dewi Cahaya di tangannya terus menahan serangan demi serangan, seolah-olah dia adalah sebuah perahu di tengah ombak yang ganas. Komandan iblis Jaku West, yang memiliki persepsi yang sangat mendalam, merasa bahwa manusia ini seharusnya mati saat serangannya mendarat padanya. Namun, setiap kali dia merasa bahwa dia akan membunuh musuh, pedang berat musuh akan menyentuh tombak sebentar di lokasi yang penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia akan lolos dari bahaya. Saat ini, Long Hao Shen seperti bayangan. Melawan tombak bayangan, dia masih tidak berjuang keras melawan komandan iblis Jaku West itu, sepenuhnya mengandalkan teknik dan kelincahan. Ini membuat iblis dari langkah ke-8 tidak dapat meluncurkan kekuatan serangan yang tak tertahankan padanya. Tidak peduli siapa, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Komandan iblis Jaku West meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terus melonjak keluar. Pikiran batinnya adalah, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari ini. Di depan serangan semacam ini, Long Hao Shen tidak dapat menghindar sepenuhnya. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menggenggam area Dewi Cahaya dengan kedua tangan, dia menebang ke bawah. Pedang emas gelap memancarkan cahaya putih bersinar, dan tepat pada saat itu, kedua tangan Long Hao Shen berubah menjadi warna emas transparan. Dalam sekejap cahaya keemasan, cahaya hitam menyebar, dengan mulus membungkus tubuh Long Hao Shen di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao Iwe muncul di belakangnya. Tidak hanya itu, tetapi dengan nyanyian naga yang lemas dan kilatan cahaya keemasan, sosok itu bentrok dengan pedang area Dewi Cahaya. Hao Iwe lah yang muncul tiba-tiba di bawahnya, dan sosoknya, yang melayang setinggi 10 meter, terus bergegas ke depan, membawa aura yang mengancam. Sementara itu, dia dan Long Hao Shen memiliki seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya ungu, terutama mata mereka. Warna ungu yang menyihir itu bahkan menyebabkan iblis jakues dari langkah kedelapan bergetar saat melihatnya. Sementara tubuh Long Hao Shen bergetar hebat, cahaya ungu yang kuat memenuhi dirinya, dan kekuatan misterius dari binatang purba meletus dari tubuhnya. Komandan iblis jakues merasa sikapnya terguncang. Dia mendapati dirinya tidak dapat terus menyerang bahkan dengan kultifasinya pada langkah kedelapan dan bahkan mundur beberapa langkah dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, enam iblis jakues yang sedang menyerang bersamanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Sosok hitam muncul di punggung mereka, dan satu demi satu garis hitam menembus mereka dengan nyaman merenggut nyawa mereka. Ini adalah tindakan keyer yang tiba tepat pada waktu yang tepat. Beberapa perubahan cepat muncul di tubuh Long Hao Shen, seluruh armor suci-nya berubah menjadi ungu. Tidak hanya itu, variasi yang menghancurkan bumi terjadi dengan baju besinya pada saat yang bersamaan. Armor pelat yang awalnya sangat ringkas memperoleh fitur yang indah, pelat bahu mengembang seperti sayap naga, sedangkan bagian belakang baju besi pelat memperoleh semacam sisi. Lapisan demi lapisan duri terus muncul dari baju besinya, membentuk desain yang elegan, dekat dengan gaya peritingkat lanjut atau peninggalan beberapa suku antik dari masa lalu. Fitur yang paling berbeda muncul di dada Long Hao Shen. Sembilan garis ungu memanjang dari sana, menyelimuti bahu, dada, dan area yang luas dari baju besi depannya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa di ujung sembilan garis ungu ada sembilan bola cahaya ungu, muncul sama dengan sembilan wajah, memancarkan aura tirani dan menyihir. Di dahi Long Hao Shen, kilau emas ungu menjadi sangat cerah, dan rambut hitamnya berubah menjadi ungu. Wajahnya yang awalnya tampan kehilangan penampilannya yang murni dan suci untuk mendapatkan karisma. Bahkan pedang ilahi area dari Dewi Cahaya bersinar di tangannya, terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah penggabungan antara Long Hao Shen dan Hao Iwe, tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, perubahan yang menghancurkan bumi muncul. Jika terakhir kali, penggabungan mereka bisa disebut produk setengah jadi, bisa dikatakan menjadi lengkap kali ini berkat peningkatan kekuatan Long Hao Shen. Aura yang menyebar dari tubuh Long Hao Shen jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Armornya berubah menjadi ungu, tetapi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih berwarna emas. Kombinasi itu mengubah energi spiritual yang dipancarkannya menjadi emas ungu yang luar biasa. Perubahan itu tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada pedang area Dewi Cahaya di tangannya. Tampaknya Ya Ting memasuki pedang ilahi. Pengapian jiwa, kemampuan ini milik Long Hao Shen dan Ya Ting dan dihidupkan kembali dengan kebangkitan Long Hao Shen sebagai anak pilihan dewa. Pengapian jiwa Ya Ting seperti peralatan pendukung, sementara pengapian jiwa Long Hao Shen mempengaruhi tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tepat ketika Ya Ting menyatu dengan area dari Dewi Cahaya, kekuatan mengerikan dari pedang ilahi ini muncul, bertentangan dengan pembalasan cerah yang tidak mampu menahan pengapian jiwa Ya Ting. Niat pedang mengerikan yang luar biasa meledak dari tubuh Long Hao Shen dan segera, warna emas ungu yang mencolok mengelilingi Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen memasuki kondisi pertempurannya yang paling kuat, memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah penggabungannya dengan Hao Yue. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan rekan-rekannya merasakan teror pada saat ini, karena bahkan mereka tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Hao Shen yang sekarang tercapai. Setelah mendapatkan warna emas ungu, keempat sayapnya tiba-tiba mengepak, dan seperti itu, Long Hao Shen bergegas ke komandan iblis Jaku Wes seperti meteor ungu. Dalam serangkaian serangan penyelidikannya, dia menemukan bahwa komandan iblis Jaku Wes ini masih memiliki celah dalam kultifasi dibandingkan dengan iblis bulan muda itu. Setelah memasuki kondisinya yang paling kuat, menjadi mungkin baginya untuk membunuh musuh ini dengan bantuan dari rekan-rekannya. Bang, Long Hao Shen menyerang komandan iblis Jaku Wes dengan bertemu kekuatan dengan kekuatan untuk pertama kalinya. Arya dari Dewi Cahaya dengan keras menyerang tombak hitam pekat dari komandan iblis Jaku Wes, dan kedua belah pihak secara bersamaan ditolak tanpa ada yang memegang keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Hao Shen saat ini setara dengan komandan iblis Jaku Wes dari langkah ke-delapan. Menundukkan kepalanya untuk melirik tombaknya sendiri, komandan iblis Jaku Wes tiba-tiba menyadari bahwa bagian tengah tombaknya yang paling tebal tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan yang mengejutkannya, ada gas yang dalam dari bahu kanannya ke tulang rusuk kirinya, yang menembus sisiknya dan menyebabkan pendarahan yang kuat. Dan terlebih lagi, energi yang sangat aneh mengalir di dalam. Tidak peduli bagaimana dia mendesak energi spiritualnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menyebarkannya dengan cara apapun. Itu bukan hanya energi spiritual ringan lagi, tetapi juga membawa kehadiran menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Yang melukai komandan iblis Jaku Wes tentu saja bukan pedang berat Long Hao Shen, tetapi niat pedang datang dari area Dewi Cahaya yang diresapi dengan kekuatan Long Hao Shen dan Hao Iwe. Ketika pedang ilahi mendapatkan kembali jiwa, kekuatannya mencapai tingkat epik, bahkan melampaui tingkat legendaris. Sebagai bagian dari peralatan tingkat epik, itu tidak diragukan lagi dapat mengubah hasil perang. Jika Long Hao Shen tidak dalam keadaan menyatu dengan Hao Iwe, bahkan saat membiarkan ia ting menyatu dengan area Dewi Cahaya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Pergi ke neraka, Long Hao Shen berteriak dan melangkah maju, meluncurkan serangan Asura. Dengan warna emas ungu gerimis, beberapa kilap melengkung aneh muncul di udara, dan cahaya keemasan ungu yang kuat sepertinya menelan seluruh lingkungan dalam sekejap. Bang, tombaknya patah dan musuh dikirim terbang. Meskipun Komandan Iblis Jakues tidak berusaha untuk melawan, pedang area dari Dewi Cahaya terlalu menakutkan setelah mencapai tingkat epik. Kekuatan penghancur yang menakutkan dan niat pedang yang sepertinya menembus langit menghancurkan senjatanya hampir seketika, dan mengenai tubuhnya secara langsung. Pada saat genting bahaya, Komandan Iblis Jakues masih punya waktu untuk menekuk kepalanya, menghindari luka di kepalanya, tetapi setengah dari tubuhnya dipotong dengan pukulan ini. Termasuk bahu, lengan kiri dan sebagian besar tulang rusuk, sisi kirinya dikirim terbang ke atas, sementara dua kuku di sisi kanannya meledak dari ledakan cahaya keemasan ungu. Sebuah bola emas besar juga menutupi langit tepat pada saat ini, menimbulkan luka sempurna pada tubuh Komandan Iblis Jakues yang jatuh meledak pada saat itu. Sayangnya, Komandan Iblis Jakues yang kuat dan brutal dicabik-cabik seperti itu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, setelah serangan ini, Long Hao Shen tidak dapat mempertahankan keadaan ini. Dengan sekejap, tubuh besar Hao Iwe terpisah darinya, menjadi sangat pucat, Long Hao Shen terengah-engah. Dalam keadaannya yang paling kuat, Long Hao Shen sebenarnya berada di ambang langkah ke-8. Meskipun demikian, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu, dia sangat lemah terutama setelah penggunaan dari pengapian jiwa, dia membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya, meskipun ada peningkatan tingkat kultifasinya dan pemahamannya tentang pembakaran jiwa dibandingkan dengan yang terakhir kali. Yating juga terpisah dari area Dewi Cahaya, warna ungu keemasan pada pedang ilahi sudah menghilang. Yating tampak benar-benar kehabisan energi, dan langsung menghilang ke dada Long Hao Shen. Pada saat ini, anggota dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 berhenti bergerak, berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, penghalang berwarna emas murni yang mempesona menyelimuti semua orang, termasuk Hao Iwe yang meringkuk. Dalam penghalang berdiameter 5 meter ini, semua orang terpengaruh oleh pancaran emas murni ini. Kemampuan berkat cahaya dari Tungku Roh berkah cahaya Han Yu diluncurkan. Semua orang yang terkena energi berat dan multi unsur pulih dari konsumsi mereka dengan cepat. Dan perasaan riang dan revitalisasi itu membuat napas semua orang sangat rileks. Tungku Roh berkah cahaya memiliki kegunaan yang besar. Bermandikan cahaya keemasan murni itu, kecuali Long Hao Shen yang melemah, semua orang kembali ke kondisi puncak mereka dalam waktu yang sangat singkat, bahkan pulih dari kelelahan fisik mereka. Di sisi lain, meskipun masih melawan, pasukan pemburu iblis kelas raja masih dalam situasi yang sangat sulit, dan ini menjadi semakin benar setelah komandan iblis Jakues dibunuh oleh Long Hao Shen. Iblis Jakues menjadi panik, dan melancarkan serangan tanpa menahan diri. Setelah melihat rekannya terbunuh, bahkan komandan iblis Jakues kedua dari langkah kedelapan tidak dipenuhi dengan amarah, tetapi dengan ketakutan. Itu fakta. Dari saat komandan iblis Jakues menyerang hingga kematiannya, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rekan yang terbunuh adalah pada langkah kedelapan, jadi mereka secara alami bisa membunuh yang kedua. Manusia yang datang kemudian ini tampak lebih kuat daripada yang mereka kejar. Lebih kuat.